Ustaz, sholat tarawih yang lebih utama itu dikerjakan secara berjamaah atau secara sendirian. Berjamaah. Dalilnya, pertama dalil umum. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan pahala 27 rokat. Yang kedua, perbuatan Nabi, itu sesungguhnya memuliakan sholat jamaah. Maka Nabi ke masjid, ke masjid dari pertama, orang makin banyak. Kemasjid kedua, orang tambah banyak. Kemasjid ketiga, tambah banyak lagi. Karena semakin banyak, 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 besoknya Nabi bilang ke masjid. Sebuah-sebuah Nabi keluar mengatakan, aku tahu kalian tunggu-tunggu aku tadi malam. Kalau aku melihat kalian banyak beribadah ke masjid, aku khawatirkan ini kemudian menjadikan wajib. Dijadikan wajib oleh Allah SWT. Karena sifat Allah pencemburu. Begitu orang-orang sudah sepulang dengan ibadah, Allah tidak ingin orang berbelok kepada dunia lagi. Itu diantara sifat kemuliaan Allah SWT. Maka dari itu kemudian Nabi putuskan selanjutnya di rumah, di rumah, di rumah, di rumah. Alasan kerumahnya bukan ingin sendirian, tapi untuk menghindari jadi beban untuk umatnya. Maka ulama menyimpulkan dalam kaedah usul dari kondisi ini, yang pertama menyimpulkan bagus, Umar bin Khattab. Di zaman Umar disimpulkan, oh dilihat nih kenapa orang pada masjid masing-masing ada yang masing-masing, ada yang jamaah disini Umar disatukan. Laki-laki diberikan imam sekulan, perempuan diberikan imam sekulan terpisah kemudian, jadikan berjamaah semua menyatu. Dari masanya Umar itulah kekinian sampai sekarang berjamaah. Jadi kalau bisa berjamaah, itu diutamakan dibandingkan dengan sendirian. Solat yang disebut dengan kiam. Sifat Nabi saat kiam itu tenang. Tenang, nyaman, berhenti sinak di setiap dua rakat, berhenti, 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 baca doa Allahumma inna ka'afumun tuhibbul affa fa'afu'anni. Allahumma inna ka'afumun tuhibbul affa fa'afu'anni. Ya Allah, kau mencintai orang-orang minta maaf. Engkau maaf, aku maaf. Maka aku mengaku aku banyak salah. Aku minta maaf. Ya Allah, aku minta ampun, ampun, dosa aku minta. Anda ingat-ingat dosa-dosa anda. Mumpung di Ramadan. Mumpung Ramadan. Mumpung Ramadan. Minta. Dosa pada ayah, dosa pada ibu, dosa pada tetangga, dosa pada kerabat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mengalir dari mata anda. Maka berlaku hadith al-Bukhari, nomor hadith 37. Man koma ramadana imanan wahtisaban gufirullahumma taqadam amin zambih. Siapa yang menunaikan qiyam ramadhan, kemudian diyakukan karena Allah, mencari pahala, dia bertobat di sela-selanya. Begitu tobat, jatuh air matanya, diampuni semua dosa-dosanya. Bugul semuanya. Maka, bacaan Nabi bergetar kepada jiwa. Solatnya tenang, istirahat setiap dua rakat. Ketenangan yang melahirkan kedamaian dalam jiwa, berpengaruh kepada ruh. Ruh. Maka disebut dengan tarwi. Jama'anya disebut dengan tarawih. Di tarawih itu bukan nama sholatnya, tarawih itu sifatnya. Kalau ingin sholat tarawih, dipopulerkan oleh ulama. Tarawih, tarawih, tarawih. Kalau ingin sholat malam di malam ramadhan, tunaikan dengan tenang. Tenang, nyaman, jangan buru-buru. Santai, supaya ada getaran ke jiwa. Cari imam yang bagus, imam yang khusyuk, membuat anda enak dalam mendengarkan bacaannya. Setiap mendengar bacaan, ada getaran pada jiwa anda. Sujud, nama, tobat. Enak. Disebut dengan tarawih. Itu yang dimaksudkan. Di tarawih itu sifatnya. Jadi jangan sampai terjadi. Anda sholat 23 rokat, misalnya cuma 10 menit. Yang sebelah, satu jam. Yang 23, 10 menit. Ustaz bagaimana saya menemukan imamnya? Bagus sekali. Bacaannya enak. Cuma suratnya kadang-kadang membuat saya gelisah. malam pertama. Ya. Ya. Sudah gelisah-gelisah, tiba-tiba Allahuakbar. Cari niatkan, niat. Kalau sudah niat, yang berat akan ringan. Yang ringan tak akan terasa. Tapi jadi imam pun, lihat keadaan makmum. Makanya setiap imam dicontohkan oleh Nabi berbali. Lihat makmumnya. Lalu dikatakan, Ini kalimat-kalimat isyarah. Dalam hadith itu, dalam bahasa fikir, terdapat dua tuntunan. Ada kalimat namanya hakika. Kalimat hakika itu langsung diucapkan sesuai dengan bahasanya. Jangan diroba-roba. Kalau Arab, Arab. Sudah. Jangan diroba. Seperti adhan. Adhan itu sudah hakika. Kalimatnya seperti itu. Taukifi. Sudah diberikan langsung. Jadi jangan diroba-roba. Jangan terjemahkan. Kalau diterjemahkan, perasaan kehati gak nyaman, kedengarannya gak enak. Kehatinya enak. Ada getaran di jiwa. Bahkan terasa, yang di Quran surah 8 ayat ke-2 itu terasa. Orang-orang beriman itu, kalau disebut nama Allah bergetar jiwanya. Begitu dengan surah adhan, ada getaran di jiwa. Kalau coba anda terjemahkan, getaran jiwa itu hilang. Betawi dong. Tuhan buah gede, Tuhan buah gede. Ke Bandung. Allah nu'a agung, Allah nu'a agung. Gak ada getaran di jiwa. Sama. Bacaan Quran juga begitu. Jadi kalau anda mampu membaca Quran, baca dengan Quran-nya. Terjemahan itu cukup baca dalam mati. Berusaha untuk membaca. Pahala banyak. Bahkan nama surat-surat pun, dibacakan dalam bacaan Arabnya. Walaupun ada terjemahan. Gak bisa dia dibacakan dalam terjemahannya. Walaupun ada terjemahannya, gak akan enak anda. Coba diantum, sedang merajaah. Nanya sama teman. Merajaah surat apa? Sapi. Gak enak itu. Ente apa? Semut. Merajaah surat apa? Al-Makarah. Masya Allah. Antum apa? An-Namal. Lain. Getaran kejiwanya beda. Dia lagi ngapain? Merajaah. Baca Quran. Surat apa? An-Nisa. Baca surat apa sih itu? Surat Mamak. Mamak. Lain kan? Maka demikian. Kalau mau mimpin sholat, berbaliklah. Tidak harus menggunakan bahasa Arab. Boleh menggunakan bahasa lokal yang dipahami. Makanya kalimat hadisnya berbentuk kalimat-kalimat umum. Yang kiranya bisa disampaikan dengan bahasa biasa. Dikala belum paham dengan kalimat istatimu. Fala takhalifu fakhtalafat kulubukum. Eh. Eh, ja'alu. Salatikum salatun muwadda'i. Belum paham juga. Yatin semua. Lihat siapa yang hadir. Lihat siapa yang salat. Petakkan siapa yang salat. Antum kelihatan. Ada orang sepuh yang gak bisa berdiri lama. Ada anak-anak kecil. Ada orang mungkin mampir. Dia mau berangkat. Dia yang menungguin pesawat. Anda petakkan di situ. Setelah itu ingatkan mereka. Pak ibu, rapatkan sabnya. Luruskan. Khusyukkan. Mungkin ini salat terakhir kita yang kita tunaikan. Enak mana? Yang pertama atau yang kedua? Enak yang kedua. Karena terasa di hatinya ada ketaran pada jiwa. Anda ucapan dalam bahasa Arab. Mereka gak paham. Istuh. Sudah tahu. Ini jawab apa? Tidak nyambu. Nah, begitu sudah kelihatan siapa yang salat. Maka bacalah ayat-ayat sesuai dengan keadaan makmumnya. Kalau makmum gak pandai. Gak bisa gak kuat berdiri lama. Baca surat-surat yang pendek. Bukan aib baca surat pendek. Justru disitu berpahala. Kalau kira-kira bisa kemudian berdiri lama. Dan sholatnya mendukung itu. Subuh, Isya. Baca surat yang panjang. Jangan mahlini baca Al-Baqarah. Subuh, Kulwollum. Paham ya? Awas hati-hati ini menyesuaikan. Karena Mu'ad pernah mengimami. Mu'ad n'imamin. Mu'ad bin Jabal. Bayangkan sholat maghrib, sholat Isya. Bacakan Al-Baqarah. Di belakang orang baru pulang kerja. Makmum di belakang. Begitu makmum di belakang. Allahu Akbar. Baca Al-Baqarah. Sampai kuntas. Begitu salam. Kosong. Kejadian. Kata Mu'ad. Pata Munafik ini orang. Kata Munafik. Karena cita-cita orang Munafik itu malas-malasan sholat Isya. Tidak terima orang datang. Haduk ke Nabi. Ya Allah. Si Mu'ad itu. Kenapa? Mu'ad nyebut kami Munafik. Ya. Padahal saya sikulan nih. Sebut Munafik. Ya kan? Baik. Sebut. 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 Bisa. Setelah itu dipanggil Mu'ad jadi klarifikasi. Ini klarifikasi. Kalau ada yang kurang tepat klarifikasi. Mu'ad. Apakah benar kamu mengimami paca Al-Baqarah? Benar ya Rasulullah. Kenapa kamu baca itu? Saya kan contoh anda. Saya sholat di belakang Rasulullah. Rasulullah baca suat Al-Baqarah. Siapa yang saya rasakan? Itu yang saya praktekan. Wah. Pinter. Nabi lebih pinter. Kata Nabi. Kamu benar ya Mu'ad. Tapi kan imamnya saya makmumnya kamu. Kalau kasus kamu. Imamnya kamu makmumnya mereka. Nggak kuat keadaannya. Maka sesuaikan dengan mereka. Paham ya? Cerita imam itu banyak. Cerita imam banyak. Sama dengan cerita suami. Tanya kepada istri. Mama. Bisakah kamu mengizinkan papa menjadi imam? Untuk mama. Boleh pak. Masya Allah. Mama senang sekali. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau imam harus ada berapa? Harus satu. Tidak boleh banyak. Kalau makmum boleh dua? Boleh. Oh senang banget sebelah sini. Saya nggak teruskan Bu. Saya nggak teruskan. Tenang aja ya Bu. Belum selesai kisahnya. Ntar kapan-kapan kita bahas. Terima kasih. Terima kasih.